Intro Kalo nikah muda ya itu termasuk ke umur yang muda Even sampe tahun depan pun itu masih muda kan Jadi insya Allah ya suka secepatnya gitu Beginnya sih di GBK makanya itu kan kalo kita bikin acara besar kayak gitu Kayak gimana ya, kayaknya susah deh lagi begini gitu kan Intro Apa ngedukung makanya kalo gak karena dia juga mungkin aku gak bisa sampe apa namanya Sampai disini bisa sampe sekuat ini Karena dia itu orang yang dia itu sama kayak bunda Dia tau aku bisa cuman karena akunya gak pede jadi makanya ini gak pernah maju-maju Jadi dia tuh selama ini tuh dari awal aku kenal sampe sekarang Dia orang yang bener-bener orangnya tuh paling jujur Amu tuh bisa, apa sih kenapa selalu bilang gak bisa Amu bisa, oh bisa Kayak karena itu juga Karena setiap hari dia juga apa namanya ceramain aku gitu Itu gak soal aku begini-begini-begini Jadi aku oke 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 Insya Allah Emang kan sekarang masih 22 Jadi baru mau 22 Jadi kalo nikah muda ya itu termasuk umur yang muda Even sampe tahun depan pun itu masih muda kan Jadi Insya Allah ya Suka secepatnya gitu Karena kan kita juga maunya bikin acara Supaya semua temen-temen kan bisa dateng Cuma kan lagi kayak gini Jadi gak mungkin dulu kalau mau bikin acara bisa bisa Jadi ya mulai aja semoga cepat Setelah itu Ya karena apa yang aku lihat dengan apa yang berita yang ada di belar tuh satu beda banget Karena pasti banyak orang yang Oh Allah kok mau sih, Allah kok begini kan datang begini kan datang begitu Setelah aku kenal sama dia Setelah aku maksudnya deket dan kenal Itu beda banget Gak kayak yang orang lain omongin Makanya aku Aku ternyata gini Dan dia orang yang Apa ya bisa membuat Apa ya bisa membuat aku tuh Menjadi Ke arah yang lebih baik Karena kadang ada Kita kalo misalnya di hubungannya setelah Akunya jadi negatif Alhamdulillah sekarang jadi Semakin positif Terus dia juga selalu menghukum aku Selalu ngajarin aku Alhamdulillah Jadi setelah dia banyak pelajaran Yang dia yang berikan ke aku Pengguna sih di Gebeka Makanya itu kan kalo kita bikin acara besar kayak gitu Kayak gimana ya Kayaknya susah deh lagi begini gitu kan Jadi udah kita berubah mesti kita Ya makanya kita berdoa Yang terbaik Kita mau isi secepatnya Udah waktu itu kan sempet udah berapa ketemu juga Cuma kan sekarang Karena keluarganya Ata juga Masih lockdown di luar Emang gak bisa pulang ke Indonesia Ternyata ya Emang kita mau ketemuan lagi Cuma karena gak bisa Jadi insya Allah semoga Cepet bisa pulang ke Indonesia juga Jadi kita bisa ketemu Go Ya jangan kan netizen Sampai kayak Kak Gigi Om Rakyji nanya Kayak lu tuh beneran gak sih Aku bohongan sih Apa cuman di Youtube Kalo misalnya cuman di Youtube Gak mungkin lah Maksudnya sampe kayak gigi banget Apalagi sampe ketemu keluarga Maksudnya aku bingung kadang kalo orang bilangnya Settingan Maksudnya sih settingan harus sampe Mengorbankan perasaan Karena aku bukan tipe kelenda itu Dan aku gak bisa gitu Jadi kalo ditanya settingan tuh Ya terserah orang mau mandangnya gimana Yang penting kita ngejalan dulu Gak pernah ada pikiran buat settingan Mau ngebikin ini ngebikin itu Gak pernah Ya memang Memang bener Awalnya itu dulu Pertama kali kenal Malah justru lebih kenal duluan sama keluarganya Atta Yang dibandingin sama Atta gitu Pertama kali ketemu Gak ada pemikiran Gak kayaknya Gak ada Jadi bener-bener Bikin Youtube Setelah bikin Youtube Collab Aku pulang Dia pulang kelar Gak pernah ada kontek Gak pernah ada apa Cuman Sampai ada satu titik Tiba-tiba Tiba-tiba Kayak tim kita tuh Ayo Collab yuk Bikin Youtube aja iseng-iseng Itu juga bikin Youtube juga gak ada Yang kayak Tentang cinta-cinta juga gak ada Kayak cuman ngobrol-ngobrol Suru-suruan aja Cuman lama-lama Pas kenal sama dia Ternyata ngobrolnya nyambung Terus nyaman lah Segala macem Sampai sekarang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa